Nah, sahabat TV pendidikan, ini adalah tradisi tumpengan yang ada di masyarakat Indonesia. Tumpengan yang diadakan pada hari memperingati maulid Nabi Muhammad SAW di kampung menjadi salah satu tradisi penuh makna, spiritual, dan kebersamaan. Pada acara ini, nasi tumpeng yang digunakan adalah nasi putih, bukan nasi kuning. Sebagai simbol kesederhanaan dan kemurnian hati dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, nasi tumpeng berbentuk kerucut ini biasanya dikelilingi oleh lauk pauk tradisional seperti ayam ingkung, telur rebus, tempe, tahu, dan sayur urap, yang semuanya disiapkan oleh warga kampung secara gotong royong. Acara dimulai dengan lantunan musik hadrah, di mana para pemuda memainkan rebana untuk mengiringi pembacaan selawat dan zikir. Alunan hadrah yang mengentak tetapi khidmat menambah nuansa religius dalam perayaan ini, mengajak seluruh hadirin untuk meresapi makna maulid Nabi sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kepada Rasulullah. Sebelum nasi tumpeng dibagikan seorang kiai atau pemuka agama setempat memimpin doa bersama, kiai tersebut mengucapkan doa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya, serta memohonkan keberkahan bagi seluruh warga kampung. Doa juga disampaikan agar masyarakat senantiasa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Setelah doa, tumpeng nasi putih dipotong dan potongan pertama diberikan kepada tokoh masyarakat sebagai simbol penghargaan dan penghormatan. Kemudian makanan dibagikan kepada semua yang hadir mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan di antara warga. Tumpeng ini tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga ajang mempererat hubungan sosial, mengingatkan warga akan pentingnya gotong royong, serta menjaga kelestarian tradisi Islam di kampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!